Hai jadi anginnya ini tekor terus seperti itu ini kita beras seperti ini dia tidak mau naik ya sampai enam seperti ini ya bahaya maksudnya jangan langsung kita bongkar untuk kompresornya keputaran dia kita dulu apakah mau naik seperti dulu sampai angka berapa kita tidak mau naik satu untuk hari ini kita punya kendala untuk Yuni luar 260 Ti dengan kendala untuk anginnya ini ya ini tidak mau naik di angka 6 balok jadi anginnya tekor terus seperti itu jadi ini coba kita tes ya untuk mobilnya kita isi anginnya dulu kita starter dulu ya Bani kita gas untuk keluhan driver beberapa software anginnya tekor terus ya tidak mau naik di angka enam sampai tujuh ya jadi mencoba katanya dibawah lima dibawah enam untuk kita gas untuk ini kita gas ya kita tunggu anginnya Oke ini untuk anginnya ya ini sudah sampai enam untuk temperaturnya ini menunjukkan di enam balok ini kita gas seperti ini dia tidak mau naik ya Hai dia sudah mentok di angka enam balok jadi ini kalau seperti ini angin tekor mas beliau waktu kita jalan kita ngerem otomatis angin akan berkurang jadi seperti kalau seperti ini sangat bahaya jika untuk angin sampai tekor otomatis begitu kita injak krim terus ya atau kita waktu pengereman dia untuk angin akan berkurang dan tingkat kepakeman dan itu tidak ada maksudnya atau kurang maksimal jadi kopeng juga keras krim juga untuk tingkat kepakemannya kurang jadi bisa rem itu bisa belum bisa juga untuk kopengnya itu keras seperti itu jadi untuk kopeng bisa merusak di sini karena tekanan angin kurang maksimal kalau sampai enam seperti ini ya bahaya mas bro ya ini kita bikin nanti di delapan di delapan setengah atau delapan balok jangan sampai lebih daripada sembilan balok atau sepuluh balok ya bahaya untuk selangnya sendiri nanti bisa pecah apalagi selang kalau sudah dimodifikasi pakai sambungan atau dibikinkan di selang kerabson seperti itu sangat bahaya tekanan angin kalau lebih daripada sembilan balok oke ini kita lihat kita cek untuk bagian penyetelan yang di air dryernya masuk ya jangan langsung kita bongkar untuk kompresornya jika kita setel di air dryernya nanti tidak mau naik otomatis untuk yang dipalep di kompresornya itu bisa kotor jadi kita kita bersihkan ya jangan di kompresor angin kita bersihkan seperti itu tapi ini nanti kita tes dulu untuk kita setel untuk di air dryernya seperti itu jadi disitu ada untuk penyetelannya ada tutup ya disitu ada baut ada tutupnya pakai kunci 12 kita bukanya ya seperti itu oke ini kita lihat di untuk setelan untuk air dryernya jadi kita setel di situ dulu mas bro ya jika disetel itu tidak mau nanti otomatis kita bongkar untuk kompresor anginnya yang di mobil oke kita buka dulu mas bro ya kita lihat untuk setelan yang di air dryernya jadi ini kita setel ya kita buka untuk tutupnya jadi ini wah tutup sama tanah mas bro ya kita bersihkan dulu kita buka untuk tutupnya ini kita bersihkan dulu kita bersihkan dulu untuk ini ya tanah-tanahnya baru kita buka tutupnya ini pakai kunci 12 oke kita buka tutupnya nah seperti ini kita buka ya baru kita ini kita congkel untuk ini untuk tutupnya ini untuk karetnya ini jangan sampai tidak dipasang ya bahaya sekali debu bisa masuk di sini di ruang sini ya nanti kalau ketutup debu otomatis akan kotor oke ini kita setel untuk penyetelan ini ya jadi untuk menyetel nih ya kita kendori untuk bau temur 10 ini baru kita putar ke kiri kelawanan harus darun jam kalau kita mau menambah yangin seperti itu karena ini tekanannya kurang kita putar ke kiri seperti itu sampai kita putar nanti habis dibikin di tiga putaran ya kita dulu apakah kita mau naik seperti itu sampai angka berapa kita tidak mau naik otomatis kita buka untuk kompresor anginnya ya seperti itu oke ini kita setel kita kendori dulu untuk ini kemurnya ini kemurnya ini kemurnya ini kemurnya ya kalau kita tekanan angin kita putar kekiri kita mau mengurangi tekanan angin kita putar ke kanan secara secara besar kita putar sekitar tiga putaran punnya ya seperti ini baru kita cek untuk modelnya ya seperti itu ya naik dianggap Berapa untuk anginnya mau naik tombolnya ya naik dianggap berapa untuk anginnya mau naik tombolnya kita kunci dulu kita test untuk mobilnya kita test kita hidupi kita starter dulu tadi di angka 6 balok kita starter ini kita gas untuk mobilnya kita test ya apakah mau naik untuk pekanan anginnya ini kita gas oke ini mau sedikit pangkat naiknya tapi mau naikin waktu ya ini mau naik di angka 7 mau mendekati 7 ya ini oke kita test lagi mau naik ini sudah hampir 7 setengah mau mendekati 8 balok ini kalau saya memakai di 8 setengah sampai di 8 balok jangan sampai lebih daripada 9 ya sangat bahaya apalagi sampai 10 jika mobil baru tidak ada cacat ibaratnya yang diselang nyaman belum pernah putus atau dibikin di panu ya dibikin yang jalur ke klapson tidak apa-apa tapi kalau ini mau buang ya di angka 8 balok seperti itu jadi mau naik ini untuk temperatur anginnya atau tekanan angin sudah mau naik di angka 8 lebih sedikit sudah aman seperti ini jadi ini pas untuk tekanan anginnya ya jadi tadi itu saya tambah saya putar ke kiri ya kalau menambah tekanan angin kita putar ke kiri sekitar 3 kali putaran jika kita setel yang air dryernya kita putar ke kiri ya ibaratnya tidak mau naik berarti untuk kompresornya atau kompresornya itu bagian palok yang di dalamnya itu kotor benar seperti masbernya tapi kita setelan seperti ini sudah mau naik berarti sudah aman jadi jika tekanan angin 10 sampai 10 ya kalau mobil baru tidak apa-apa tapi kalau selangnya sudah dibikinkan di jalur klapson ya otomatis kita putus sambungan selang otomatis kalau sampai 10 ini takutnya sambungannya itu akan putus ya atau lepas karena tekanan angin sangat kuat kalau 10 balok ini tapi diangkat 8 balok ini sudah pas makanya ini kita tutup dulu untuk tutupnya ya yang di air dryernya kita pasang lagi sudah ini sudah cukup untuk tekanan anginnya di 8 balok oke ini kita tutup dulu kita matikan dulu untuk mobilnya jadi ini untuk bekas anginnya yang keluar ya seperti itu oke ini kita tutup karetnya jangan sampai lupa tiba kita kunci lagi ini kencangi lagi ya jangan sampai kendor kalau kendor nanti ini bisa mutar sendiri kalau sampai mutar kalau ibaratnya ini semakin panjang untuk tekanan angin akan semakin besar ya sampai 10 balok jadi ini makanya ini kita kencangi pengetelannya ini kita tutup setelah tubuhnya ini ya ini seperti ini ini kita pasang untuk tutup yang ini besinya baru kita pasang untuk tutupnya ini pakai kunci 12 oke kita tutup dulu oke gini kita kunci biar tidak bukai tutupnya seperti itu pakai kunci 12 oke jadi untuk mobil ini yang anginnya tidak mau naik ya jadi cukup kita setel untuk bagian penyetelan yang di air terakhirnya kita putar ke kiri itu untuk menambah tekanan angin kalau kita putar ke kanan seharusnya jam itu untuk mengurangi angin seperti itu oke semoga bermanfaat menurutkan semuanya jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh